Intro Selain dianiaya hingga alami patah tulang kaki, korban tindak penganiayaan oleh oknum anggota Polres Sorong Selatan akui jika sempat ditelanjangi dengan kaki terborgol dan disekap selama kurang lebih 5 hari. Pengakuan korban disampaikan saat ditanya kronologis kejadian yang menimpa dirinya. Tidak ada di rumah, jadi saya bilang, dia kemana? Ternyata dia ikuti saya, dia sudah ikuti saya kemana-mana, karena kakak cemburu, jadi dia cemburu saya dengan saya punya teman, teman CPNS. Jadi pas aku pulang, dia tidak ada di rumah. Satu minggu dia sampai jam 7 malam, lalu ini pas dia pulang, katanya dia dari mana? Dan itu dia sudah bawa bau alkohol sedikit. Jadi saya bilang, kenapa aku minum lagi? Langsung dia bilang, ah saya cuma minum sedikit saja, cuma 3-4 kelas, saya tidak minum banyak. Saya bilang, oh iya sudah, kalau itu, aku makan dulu, dia bilang nanti saja. Terus abis itu dia tanya, aku dari mana saja? Jadi tanya saya, semua, saya punya perjalanan. Saya dengan teman, saya cerita apa adanya, tapi dia tidak terima. Makanya dia langsung pukul saya dulu, pertama dipukul saya punya mata. Dua kali, dia pukul saya dua kali, pukul saya ke tangan kiri, terus dipukul saya satu kali di sini. Habis itu, begini, saya bilang, kenapa pukul saya? Dia bilang, aku harus-harus kasih tobat bola, langsung disuruh, saya buka baju. Saya tidak mau, jadi dia paksa saya buka baju. Dia paksa saya buka baju, jadi saya suka lanjang, begini dia pakai, besi dan ambil besi, sepanggal begini, baru dia pukul saya punya kaki dua kali. Saya punya kaki kiri, dia pukul dua kali. Habis itu, dia pakai sepatu, dia pakai sepatu PDL, sepatu kerja. Sepatu PDL itu, dia pakai sepaksa kaki sini, kaki sini, eh, kaki kanan kiri, terus saya punya lengan-lengan, semua dia pakai sepak semua. Dia sepak-sepak, dia tanya, terus setiap saya jawab, apa yang dia tanya, dia tidak terima, dia pukul saya lagi, kanan kiri, semua. Habis itu, dia borgul saya. Dia borgul saya di tiang rumah, jadi ada tiang di kamar satu, dia borgul saya punya kaki itu lapis tiang. terus ambil sabuk, ambil kopel, baru sudah tukul saya di belakang enam kali. Dicampuk saya sebanyak enam kali, baru borgul saya sampai pagi. Jadi rencana memang saya mau, waktu dia sudah tertidur, saya sempat bangun jam empat. Jadi jam empat itu, saya bangun, saya mau melarikan diri, tapi pas saya berdiri, saya tidak bisa jalan langsung, saya pingsan. Jadi selama enam hari, selama enam hari saya di dalam rumah itu, sampai hari Jumat. Jadi kejadiannya itu Jumat malam, sampai hari Jumat pagi, baru saya bisa melarikan diri, itu pun saya tipu diam. Saya bilang, jangan kok tutup pintu, karena dia biasa kunci saya. Jadi semenjak kejadiannya, dia pukul saya, dia selalu kunci saya di dalam kamar. Jadi saya mau kencing, apa cuma itu di dalam kamar, pakai plastik saja. Jadi sudah dia kunci saya, dia pergi apel. Tidak pulang, habis itu dia kasih makan, kasih minum. Jadi saya tidak bisa kemana-mana, karena memang dengan kondisi kaki yang sudah seperti ini, meminta tolong juga, sudah tidak bisa kita tolong ke sahabat-sahabat. Saya tidak pakai HP, dalam keadaan. Jadi selama enam hari di dalam, apa nih, rumah itu, di dalam kamar itu, saya tidak pakai baju, sampai nanti hari kelima. Saya bilang, dia bisa pakai baju, jadi baru dia kasih pakai saya baju. Bisa pakai baju hari kelima. Jadi hari ke enam itu, saya sudah niat memang untuk mau kabur. Ya, tipu dia, saya bilang, jangan kok kunci pintu, ini dulu aja, jangan kok kunci pintu rumah, pintu kamar, karena saya mau buat cuci. Dia bilang, kok bisa buat cuci? Saya bilang, ah bisa, saya bisa buat cuci. Nanti saya seret-seret, saya punya badan ke belakang, saya harus mencuci, karena itu, pakaian kotor sudah banyak. Nanti terhadap baju untuk kerja, dia bilang, oh iya sudah, kalau begitu. Jadi saya tipu dia begitu. Terus sudah satu. Jadi dia pergi apel. Jadi saya seret-seret, dia pergi apel, naik ojek, langsung saya minta tolong di tetangga, sebelah itu ada adik perempuan, adik-adik bisa minta tolong, bisa minta tolong. Nah, kenapa kakak? Minta tolong dulu, aku panggilkan ojek dulu, kakak mau pergi, langsung dia panggilkan ojek, habis itu dia panggilkan orang, baru tiga orang perempuan yang bantu saya untuk naik ke ojek, baru saya lari ke, saya punya keluarga, punya keluarga. Terima kasih telah menonton!